Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya teman-teman semoga semuanya dalam keadaan sehat baik kayak ini teman-teman kita akan membagikan tutorial bagaimana cara menginstall file yang vulnerability yang namanya sedna ini web application tapi yang rentan biasanya sih untuk cat the flag itu ctf ya coba kita langsung aja teman-teman kita ke phone hub ini pun hub.com disini menggunakan teman-teman apa browser brev tahu kita cari disini sedna sedna jadi tampilannya agak keren disini ada welcome to sedna sedna kita klik halaman dia akan membuka ke halaman download dari sedna ini nah sedna ini dirilis 14 Maret 2017 ya ininya yang butonnya event di hak pes 2016 disini ada download mill bisa di phone hub yang ova bisa juga torrent nah di sini terserah teman-teman kalau saya pilih yang ini jadi lalu simpannya dimana lalu klik save ya teman-teman nah kita tunggu dulu sampai downloadnya selesai pause dulu ya teman-teman nah ketika sudah selesai di download maka akan tampil di folder yang kita download tadi disini ada sedna ya caranya kita klik dua kali atau klik kanan lalu buka dengan VMware atau open with VMware kita pilih namanya misalnya kita sedna sedna lalu padnya atau mau disimpan di mana kita kita tuliskan ya teman-teman misalnya disimpan di ya sedna web folder sedna 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 lalu oke lalu import nah se se untuk mengimport ini kita tunggu sampai selesai penyimpanannya teman-teman ya ketika sudah selesai mengimport maka dia akan muncul sendiri apa tab yang kita install tadi namanya sedna nah disini memory processor semuanya sudah sudah otomatis ketika kita mau mengubah biasa di VM setting kita biarin aja default lalu ke power kita buka nah disini langsung mulai dia mau buka kakak ambil install jump ok start ketunggu teman-teman teman-teman nah disini sudah muncul login nanti disini kita akan explore lebih dalam lagi di waktu yang lain ya teman-teman untuk kali ini kita cukup tahu saja bagaimana cara memasang dari sedna ini terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung dan menonton sampai akhir di like dan komen Assalamualaikum rahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih